Al-Fatihah 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 Perkara Al-Fatihah 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 akhirnya tanggal 28 Februari 2015 balik di Kadir balik di Kadir, begitu pulang lagi biasa, mengangkutan kesik menjalan batu eh takdir berkata lain 10 bulan kemudian jadi buka buka kitab buka kitab buka kitab itulah sejarah singkat jadi posisi saya disini bukan sebagai guru hanya sebatas santri anu menang perintah tinu jadi guru santri nu menang perintah tinu jadi guru nu kudu diajar ngiluan tabarukan karena kitab al-hikam aduh lamon ini ngalih karena kapasitas keilmuan ma encan ma lamon ditinggal ini agak lemisi encan layak kudu ngomong dipayunan ibu bapak saya yakin ibu bapak hadirin semua yang hadir disini ilmunya lebih daripada saya pengalamannya lebih daripada saya ada pun ketawa tuan sodara untuk duduk disini mendengarkan saya yang bodoh itu yang bodoh ini itu hanya untuk menentukan menunjukkan bahwa sodara itu orang yang mulia jadi lamon dina surah dina pembahasan ayak nu keliru tong ragu kena ngalersken misalkan ayak baca ingrob anu salah ayak surah anu kurang mernah tong ragu kena nga bener siap 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 dikitulah bismillahirrahmanirrahim semaklum di luar nalar manusia di luar nalar manusia bismillahirrahmanirrahim hikmah nomor seratus genap puluh opat man arofal haqqa syahidahu fi kulli syai'in wa man fana'bihi goba'an kulli syai'in wa man ahabbahu lam yu'fir alaihi syai'an sebelum hikmah ini syai'ibni atau ilah asakandari menyebutkan istisro fuka an yak lamal khalku bi khusus siyatika dalilun ala adami sidikika fi ubudiyatika naluri dasar manusia itu pengen terkenal naluri dasar pengen dikenal pengen populer pengen viral bahkan sebanyak-banyaknya aplikasi yang ada di gadget kita sekarang itu semuanya menunjukkan menuju atau menunjang untuk keterkenalan so aplikasi naluri baik instagram tiktok youtube kb tujuan yang naluri yang viral viral lain sedih tapi jadi naluri bunga dahulu ayah di naluri ayah di asap tv pure 180.000 atau fiurna 240.000 semakin banyak yang melihat semakin banyak yang tahu semakin senang naluri dasar manusia naluri dasar itu bisa dientu tapi ketahuilah cik tadi istisra buka an ya lam khal ku bi khusus yat ik dalilun ala adami sidk k fi bud yat ik ketika seseorang memiliki keinginan untuk dikenal oleh orang lain karena khusus 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 kelebihan keistimewaan hal yang Allah berikan kepada diri kita tapi tidak diberikan kepada orang lain khusus 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 masukan kena tiktok pamah muda ayo ngecaprak naluri dasar manusia tapi ketika keinginan itu ada itu menunjukkan bahwa kita itu bukan menjadi hamba Allah tapi menjadi hambanya keviralan hambanya keterkenalan nah dina hikmah iya man arofal haqq yater yudha ujuk ujuk langsung hikmah juzga dua langsung ujuk ujuk makripat tapi kan bayalah man arofal haqq man utawi soko uang man sing sahaj lemah arofa anusieta jelamat ngges makripat ngges kenal ngges apal alhaqq kagusti Allah anu maha syahidahu fikulli syai'in maka dia akan menyaksikan Allah dimanapun dan kapanpun dan dalam benda apapun lamun jelemah gus maripat kagusti Allah maka jelemah eta bakal nampok kagusti Allah dimana wae dina tempat naun wae dina kondisiku maha wae nampok tihang nuka tempo panon dhohir nampok tihang panon batin nampok kusti Allah nampok cahi nampok lauk pernah nafakuran itu pas nampok lauk justi eta lauk timimiti lahir sampai kamawat ayana dinacahi rasa tisin gitu orang ma cicing di alam dunia ncan supanku cahi kali dinagro kan kamu laman ayana usung bulan puasa ngan ngerana ini kaca itu agah kamu laman kawese malah wakawudul laman can ngerana ngukur suhu cahit can 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 turun derajat coba tafakuran sakabih prakara sing sahaj lemak anung gismar ipat kagusti Allah maka etaj lemak bakal ningali Allah dina kondisi dina benda waman fana bihi ghoba an kul lisyayin sing sahaj lemak anung gselebur diri bihi kagusti Allah goba an kul lisyayin maka etaj lemak bakal ngerasa lengit tina sakabih perkara waman ahabbahu lam yuksir alai hisayin sing sahaj lemak gismah habbah gism cinta kagusti Allah maka etaj lemak mual milih perkara sejen anung milih gusti Allah hikmah ini ratkaitannya karena ada bahasa fana dengan kisah sayyid mansur al-halaj dulu di zaman daulah abbasiyah ada seorang populer seorang ahli supi terkenal dengan syatohat ungkapan ungkapan yang tidak masuk nalar manusia ada yang namanya hussein bin mansur al-halaj beliau itu salah satu muridnya sejunaid bagdadi kata-kata yang paling populer dari beliau jargon populer dari mansur al-halaj ada yang namanya ana al-haq yang secara kalau kata ana al-haq itu ditafsirkan secara harfiah maka akan menimbulkan persepsi yang berbeda ana saya al-haq itu adalah Allah karena saking seringnya al-halaj itu mengeluarkan jargon jargon ana al-haq bahkan di sebagian riwayat ada yang menyebutkan al-haq fi jubati Allah itu ada di dalam jubahku maka akhirnya mansur al-halaj ini ditangkap oleh khalifah ditawan oleh khalifah ketika ditawan pada beberapa saat sebelum beliau dieksekusi mati beberapa saat sebelum beliau dieksekusi mati penjaga sipir heran begitu mengecek mansur al-halaj pada malam pertama begitu di dalam penjara mansur al-halaj ongkau ditewak tapi Allah dijarak penjara kemana iya al-halaj pan ditewak kemarin itu begitu malam berikutnya ditempode lain ukur mansur al-halaj tapi penjara penjara iya kum acar malam pertama malam kedua jeng penjara penjara berikut al-halaj pas malam berikutnya malam ketiga ditong ditik penjaga ayah ditanya kusipir ari kamari dua puy kamari dua puting kamari mana dua puting kamari orang ker jeng gusti Allah maka orang di 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 ari kamari penjara penjara ayah ari puting kamari ma gusti Allah nan di dia mantap di tempat kum ini malam sekarang aku ada karena akan ada rahasia yang Allah akan tunjukkan kepada kalian semua akhirnya kejadian yang terjadi di penjara itu sampai ke telinga khalifah saya lupa nama khalifahnya akhirnya diputuskan beberapa saat setelah itu mansur al-halaj akan dibunuh akan dipenggal akan dipancung akhirnya dipanggil non-gerana dibawa dibawa ke non-gerana tempat pemasungan atau tempat pembunuhan non-bahasa namanya tempat eksekusi tempat eksekusi tapi begitu mansur al-halaj akan dieksekusi tidak ada sedikitpun keraguan yang dia perlihatkan tidak ada sedikitpun keraguan yang dia perlihatkan tidak ada ketakutan malah dia pergi ketihang gantungan itu laksana seperti seorang kesatria yang baru pulang dari peperangan wah dengan sempung ditanya aku mana yang pakai gitu karena aku akan menemui kekasihku cepat atau lambat sebentar lagi aku akan menemui kekasihku wah akhirnya jelma pro kontra ayah setuju karena Al-Halaj ayah nentang karena Al-Halaj sebagian jelma kontra karena Al-Halaj yang pengikutnya begitu numpuh Al-Halaj dibabiatan kubatu tapi Al-Halaj tidak merasa sakit disamping itu ada satu teman beliau yang namanya Syekh Abu Bakar Wilbishibli terkenal wali gila kalau dalam hikayatnya itu melihat orang lain melempari Al-Halaj dengan batu Imam Wilbishibli atau Abu Bakar Sibli melempari juga Al-Halaj tapi dengan setangkai bunga hari kunu sejen dibabiatan kubatu dibabiatan kubatu dengar rasa nyeri dibabiatan karena Imam Wilbishibli nimpu ke Mansur Al-Halaj dengan bunga ketika dilempar Mansur Al-Halaj dilempar oleh setangkai bunga oleh Imam Wilbishibli beliau baru merasa kesakitan hijel mogoblo juga hari dibabiatan kubatu dengar rasa nyeri gila dibabiatku bunga ngerasanya ditanya aku Al-Halaj aku tidak merasa sakit ketika aku dilempari batu karena yang melempari aku tidak tahu apa yang aku rasakan aku merasa sakit ketika Imam Wilbishibli melempariku dengan setangkai bunga karena aku tahu dan dia pun merasakan apa yang aku rasakan jadi sebenarnya orang-orang disebut salah disebut benar bisa karena ucapannya itu akan bertentangan dengan sifat kiamuh binapsihi berarti Allah butuhkan tempat berarti punya lira akhirnya dipenggal begitu dipenggal dipenggal karena tangan setelah dipenggal potong tangannya kamu bisa memotong kedua tanganku yang aku gunakan untuk kehidupan di dunia tapi kamu tidak bisa memotong kedua tanganku yang aku gunakan untuk kehidupan di alam yang lain kemudian dipotong kakinah begitu dipotong kaki kamu bisa mengambil kedua kakiku yang aku gunakan untuk berjalan di atas ke bumi ini tapi kamu tidak akan bisa mengambil dan memotong kedua kakiku yang aku gunakan untuk berjalan menemui kekasihku cik Mansur Al-Halaj baka tingku noneta, baka tingku fana baka tingku lebur, bahkan di akhir hayatnya menjelang lidahnya itu dipotong, Mansur Al-Halaj mengatakan, jangan kau potong dulu lidahku, aku mau bermunaja terlebih dahulu kepada Allah yang mahasuci, wahai Tuhan kekasihku, tolong maafkan mereka yang terlalu fanatik kepada agama-Mu, niscaya andai kata mereka merasakan apa yang aku rasakan, niscaya mereka tidak akan melakukan hal ini kepadaku tolong maafkan mereka baka tingku naon, baka tingku lebur baka tingku fana kagusti Allah gitu, Mansur Al-Halaj man fana man arofal haqqasing sahaja lemak ngesma'rifat kagusti Allah etah hikayatna emangnya yang simpel bahasana, peser buku Nunamina Tasawuf Kebangsaan Perspektif Imam Al-Ghazali cetakan pres Lirboyo Lirboyo pres atau lamon ha yang pakai kitab kuning na mangga ditinggal di na kitab al-bidayah wan nihayah juzna hilap margi 18 juz hargana merah lah kirang langkung 1.750.000 terus jadi man arofal haqqolamun sing sahaja lemak ngesma'rifat kagusti Allah nubakal ditempoten naonungkul kagusti Allah ini kawese inget kagusti Allah Allah numpo tihang numpo Allah numpo cahini ngali Allah waman fanah bihi ghoba'ankul lisa'in sing sahaja lemak nges fanah nges lebur diri ngerasa uwah diri natinu ayah ukur kusti Allah maka ghoba'ankul lisa'in maka ayataj lemak mual ngerasa nusajin tapi nudirasakin nuditempongan ukur kusti Allah waman ahabbahu lam yuksir alaihi say'an sing sahaja lemak ngesma'ab baka kusti Allah lam yuksir alaihi say'an maka ayataj lemak mual bilih perkara say'an kecuali milih gusti Allah dinasalah sawiyos riwayat ayah nungah bahasakin sidhkul mahabbati ishalati khisolin benerna cinta tanda hiji jelemak bener cinta karena hiji perkara pisalah si khisolin bisa ditempoti nanti lu aspek nuka hiji ayyaktaro kalama habibihi dunak kalami dunak kalami goyrihi lamun jelemak hiji jelemang nges mahabah karena hiji jelemak atau hiji jelemang nges mahabah maka gusti Allah maka ciri bisa ditempoti nanti lu aspek nuka hiji man ahabah ayyaktaro kalama habibihi dunak kalihi hiji bakal lebih milih ngawangkong jing kakasihna daripada ngawangkong jing nusejin waayyaktaro mujalasata habibihi dunak mujalasati goyrihi nuka dua bal resep kenemung pulung ngeriung jing kakasihna daripada jing nusejin waayyaktaro waayyaktaro nahun kakasihna 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 waayyaktaro ridho habibihi uduna ridho goyrihi nuka tilu bakal lebih mementingkan ridho kakasihna daripada ridho tinusejin sakit panjang lebar terus innama hajabal haqqo siddatu kurbihi minka terus maka bareng sesarangan innama hajabal haqqo anka siddatu kurbihi minka arigus di Allah jauh deket jawab betul ulang mentang-mentang kerpuasa jadi bukan ngomong ulang arigus di Allah jauh deket deket bahkan cekaterangan din Al-Quran lebih deket daripada urat nadi arigus di Allah ketempohan kupan nah kenalan dengan dua istilah ada penglihatan mata namanya basor urang nampoku iya nganon ngerana basor ayak paning ngali hati atau paning mata batin disebut basiroh disebut paning mata dhohir disebut basor paning mata batin disebut basiroh ayuna gusti Allah dina Al-Quran disebut huwal awalu wal akhiru wad dhohiru wal batinu gusti Allah anu tihula gusti Allah anu panuri gusti Allah anu dhohir gusti Allah anu batin Allah teh dhohir kumaha dhohir na Allah kil tadi teha dina hikmah nomor nuka dua nuna rubbama atlaka ala goibim malakuti urang orang ulangi ulangi Allah teh maha tihula Allah teh maha panri Allah teh maha dhohir Allah teh maha batin gusti Allah dhohir gusti Allah batin kumaha dhohirna Allah dhohirna Allah kil kumaha dhohirna Allah kita katih ngali na jelas gusti Allah lain kumata iya tapi dhohirna gusti Allah wujudna gusti Allah katih ngali nate kumata batin disebut basiroh jadi ulah ayah sangkaan ulah bogaka hayang gusti Allah ngabar ngerana ngerana ngecepat katempo kumata iya lamon gusti Allah katempo kumata basor atau kumata dhohir maka gusti Allah mujah simah ayat jisiman sedangkan ari gusti Allah mau jisiman mantak gusti Allah kumacaran nampo gusti Allah dhohirna gusti Allah disebut Allah dhohir kumata batin kumata di kurang nampo tihang tihang asal nantina semen semen asal nantina batu batu ayana dinabumi bumi diji nantina nur muhammad nur muhammad asal nantin nur jamalilah jadi nampo panon dhohir nampo tembok panon batin tembus inget gusti Allah nukitu disebut Allah dhohir ulah disebut boleh kita nantar nantar jadi gusti Allah dhohir mata batin ulah disebut jadi sakabe perkara asal nantina gusti Allah ulah disebut Allah dulu Allah itu lelumpangan bisa disebut mantak wajah lemah ulah yakini bahwa apapun yang kita lihat sejatinya itu kan tidak ada yang lain kecuali Allah la Ilaha illallah la mawjuda illallah la Ilaha illallah la matluba illallah la Ilaha illallah La ma'abuda illallah La ilaha illallah La maqsuda illallah La ilaha illallah Te'aya pangeran kecuali gusti Allah Naun ari ilah Ilah tenu dipikarasep Sakur-sakurnu dipikarasep Kita bisa disebut ilah Secara umum La ma'abuda illallah La ilaha illallah Te'aya nulayak Dicitai kecuali gusti Allah La ilaha illallah Te'aya nu'ayak Te'aya nu'ayak Kecuali Allah Berarti nu'ayak Ukur Allah Jadi sejati Mantak cerita di itu ya Sebetulnya statement al-halaj itu Tergantung kita memaknanya Tergantung kita menyikapinya Kalau disikapi dari kacamata syariat Ya Statement al-halaj itu salah Tapi kalau bisa dilihat Kalau kita menerawanya itu dari kacamata hakikat Yang bahwa La ilaha illallah La ma'abuda illallah Tidak ada yang ada kecuali Allah Maka ucapan al-halaj itu tidak bisa disebut salah Sapa perkara itu Urang itu No'ayak ucah sah Ukur gusti Allah Nah Allah dhohir Tapi kadang-kadang Ning Allah teka tempok Hayang nempokumata dhohir Ning kahalangan Sakumahacek dihanap Ih da'encan dihanap na'gedeh Nge dihanap Dijelaskan bahwa Ayah hikmah Kaifah yutasawwaru Ayah jubah usai'un Kaifah nengrenak Bab kuyup lah Dina bab kuyup Ayah Pokona perkaya pa'an Kaifah yutasawwaru Ayah jubah usai'un Wahuwa dhohirun fi kullisain Wahuwa dhohirun qobla kullisain Wahuwa adhara kullisain Ning gusti Allah teka halangan Dekat tempok kumata dhohir Kumahan etak itu Innama hajaba Angin pasti nangah halangan Alhaqqa Allah numaha bener Ankati anjin Naon syiddhatu kurbihi Banget deket nagusti Allah Min kakka anjin Jadi sangat dekatnya Allah kepada kita Itu menjadi penghalang Bahwa itu menjadi penghalang Allah bisa terlihat dengan mata Mata dhohir kita Contohnya lah Dia mau uang nyantok genak Dia udah bahula Menghoer dia menghoer Didinya Bacain on you Terus Ketempok Maju di Kok maju di Katempoknya ne Maju di Katempoknya ne 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 Tentok Kunaan makanya ne Sabah Bakatingku Deket Ning gusti Allah Tos Jadi Sangat dekatnya Allah terhadap diri kita Itu menjadi sebab Sebab tidak terlihatnya Jadi sangat dekatnya Allah kepada diri kita Itu menjadi sebab Allah tidak terlihat oleh mata dhohir Jadi ulah sangka gusti Allah Jauh Allah Temah Ada ketang Gizdinak Kur'an Oge Disebutkan Agusti Allah Luide ketika orang Tiba tan Urat nadi Ning orang ngerasa jauh Ning kadang kita merasa Kenapa ya Allah itu tidak adil Wah Macem-macem ungkapan-ungkapan Duta era Richard Kenapa Allah tidak terlihat Karena Allah itu sangat Dekat Jadi sangat dekatnya kita Terhadap Allah Atau sangat dekatnya Allah terhadap diri kita Dimanapun dan kapanpun Itu menjadi sebab Allah tidak terlihat oleh mata dhohir Jangan bukan berarti Allah itu tidak terlihat Karena saking dekatnya Allah terhadap diri kita Maka Allah tidak terlihat oleh mata dhohir Terus Inna mahta jaba'li siddati dhuhurihi Wa khofia'anil abusuri Li adhomi nurihi Mang lamun kurang isuk-isuk Nampoka timur Katempo tu panon poe Katempo tu Cahaya na katempo Katingali Darwe caang Yuh siga jam ayina tere jam 12 Urang nampoka luhur Katempo tu ya tapanon poe Katempo tu Kunawan makita katempo Bakatingku caang Contoh lah Nah Nah tu Tah Maka infokus Tidih tu kadil Katempo tu Katempo Ayina coba we Sobrot kenta si Sinar lensa Na infokus Tekana mata urang Bakal katempo tu itu Mual kan Nah gitu Gusti Allah Inna ma Dilokatan can Inna ma Tajaba Anging Pastina Allah Kahalan Gusti Allah Matadzohir Urang Lishiddati Dhuhur Lantaran Bakatingku Jelas Gusti Allah Ari cek tadi Mak Gusti Allah Teka tempoku Matadzohir Teku Lantaran Allah Bakatingku Deket Ari ayina ma Tah Nuka dua Dari alasan Gusti Allah Teka tempoku Matadzohir Inna ma Tajaba Lishiddati Dhuhur Allah Teka tempoku Matadzohir Kulantaran Allah Bakatingku Jelas Gusti Allah Bakatingku Caang Maka Allah Teka tempoku Emang Allah Caang Caang Kudah Maka bisa Dicebut Caang Sabab Gusti Allah Teka Pancahaya Eh tadi Doa Tahajud Allah Malak Alhamdu Anta Kayyumus Samawati Wal Ardi Wa Mangfih Inna Walakal Hamdu Anta Malikus Samawati Wal Ardi Wa Mangfih Inna Walakal Hamdu Anta Nurus Samawati Wal Ardi Wa Mangfih Inna Atau Dina Al-Quran Allahu 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 Nurus Samawati Wal Ardi Orang Bisa Nempok Kana Ia Perkarate Kulantaran Aya Cahaya Lamun Cahaya Maka Orang Mal bisa Nempok Ngan Gusti Allah Itu Cahaya Ngan Ula Dibayangkan Cahaya Gusti Allah Tidak Cahaya Lampu Allah Itu Dina Al-Quran Disebut Allah Nurus Samawati Wal Ardi Allah Itu Adalah Cahaya Bumi Berarti Yang membuat Semua Ini Bercahaya Sehingga Bisa Terlihat Karena Adanya Allah Andai Katakan Ula Dibayangkan Cahaya Gusti Allah Siga Cahaya Tina Lensa In Fokus Atau Siga Cahaya Nuh Ayat Tina Lampu Cahaya Gusti Allah Cahaya Nuh Rupa Lain Hejo Lain Koneng Lain LED Lain Dan Sebagainya Cahaya Gusti Allah Bahkan Dina Poek Oke Tetapi Cahaya Jadi Jadi Cek Tadima Gusti Allah Tika Tampaku Mata Zahir Tidak Kulantaran Gusti Allah Maha Deket Cek Ayo Gusti Allah Tika Tampak Tidak Kulantaran Gusti Allah Maha Zahir Wa Kofiyya Anil Abusuri Li Adhami Nurihi Jeng Gusti Allah Tidak Bisa Nampaku Mata Zahir Kulantaran Gusti Allah Cahayanya Begitu Mulia Terus Terus Apatola Buka Ngepri Hesiro Ikut Tasab Buban Dadi Sebab Ilal Ngto I Maring Pawewe Min Huk Saking Allah Faya Kila Maka Kedik Afopah Muka Pahami Siro An Huk Saking Allah Wal Yakun Lan Becik Ono Apatola Buka Ngepri Hesiro Ikuli Idhari Abudiyyati Tetep Kedue Nga Zahir Aken Sipat Kahambaan Wak Kiaman Lan Ngedegaken Bi Hukuk Kir Rubu Biyyati Kalawan Piro Piro Hak Sipat Kapangerangan Jadi Gusti Allah Teh Maha Deget Gusti Allah Teh Bisa Kat Tempoku Mata Zahir Lain Allah Teh Teh Ayah Tapi Gusti Allah Ayah Ngan Degat Tempoku Maka Degat Tempoku Sabab Gusti Allah Maha Degat Jeng Sokulantaran Gusti Allah Maha Zahir Saking Ku Zahir Na Gusti Allah Maka Indra Manusia Temampu Kana Nangkap Indra Mata Manusia Tempoku Bisa Menangkap Kana Keagungan Cahaya Nagus Di Allah Nah Dina Hikmah Iya Layakun Tasab Buban Ila Lagnito Imin Huy Faya Kila Fah Muka Anu Nges Ngeser Iya Maha Mung Ngangge Sarah Ikodul Him Maha Hikam Teh Dibagi Kana Sabab Rahab Nah Tim Hikmah Anu Iya Iya Asub Kanabab Anu Nomor Kada 18 Cik Tadi Gusti Allah Teh Maha Deket Cik Tadi Gusti Allah Teh Maha Jelas Cik Tadi Gusti Allah Teh Maha Terang Benderang Saking Kuterang Benderang Saking Kujelas Gusti Allah Saking Kudek Gusti Allah Maka Indra Mata Manusia Tebisa Ningali Gusti Allah Gusti Allah Bisa Terlihat Itu Dengan Mata Batin Bukan Allah Tidak Ada Allah Itu Ada Tapi Terlihat Bukan Mata Basur Tapi Terlihat Mata Basir Kumaha Lamun Ayena Orang Menang Tengah Doa Boleh Berdoa Dalam Al-Quran Disebutkan Udu'uni Astajiblakum Hejalama Udu'uni So'ayu Gerap Tamaran Nekabe So'ayu Geramaren Tamaran Nekabe Nika Kaula Astajiblakum Maka Kaula Bakal Di Ijabah Ngan Ulah Bogasangkaan Dina Hadis Arba'in Nomor Kaopat Inna Ahadakum Yujma'u Khalkuhu Fibatni Ummihi Arba'ina Yauman Nutfatan Thumma Yakunu Alakotan Mitla Thalik Thumma Yakunu Mudugotan Mitla Thalik Thumma Yukmaru Bikat Birizkihi Wa Awsak Wasa'idun Awsakiyun Fawallahilladhi La'ilaha Illa Ghoyruh Sakabe Tak Jalemate Nges Ditentukan Di Jaman Azali Nek Nauan Ari Zaman Azali Zaman Sancan Ayak Kata Ayak Zaman Azali Nauan Zaman Sancan Ayak Kata Ayak Zaman Azali Atau Zaman Kodim Jalemate Nges Ditentukan Takdirna Masing Masing Umurna Terus Rizgina Terus Ajal Terus Bahagia Atau Celaka Masing Ditentukan Masing Aya Nek Doa Kadang Boga Sangkaan Boleh Berdoa Boleh Berdoa Kadang Kita Punya Sangkaan Bahwa Apa Yang Kita Dapatkan Itu Adalah Hasil Dari Usaha Kita Hasil Dari Riado Kita Hasil Dari Puasa Kita Hasil Dari Berdoa Kita Apakah Kalau Kita Menganggap Bahwa Apa Yang Allah Berikan Dari Apa Yang Kita Inginkan Melalui Kita Riado Melalui Doa Yang Kita Panjatkan Itu Benar Boleh Kita Punya Anggapan Seperti Itu Jangan Kau Anggap Permintaan Kepada Allah Jangan Kau Punya Anggapan Bahwa Doa Yang Kamu Panjatkan Kepada Allah Jangan Kau Anggap Usaha Yang Kalem Lakukan Untuk Mencapai Apa Yang Muinginkan Ilal Itoi Akan Datangnya Pemberian Dari Allah Min Dari Allah Menyebabkan Kamu Kurang Paham Terhadap Allah Jadi Ulah Bogas Sangkaan Orang Menang Rizki Orang Menang Nikmat Doa Orang Pem Pan Dina Sal Sal Hadis Disebutkan Mankoro Al Waqi'ata Lam Tusib Mankoro Al Waqi'ata Kullay Yau Min Lam Tusib Fak Sing Saja Lemar Rutin Maca Surah Al Waqi'am Kal Mual Ngerasaan Ripu Hiru Artina Mual Ngerasaan Susah Intin Bahkan Al Waqi'at Itu Disebut Surat Beng Al Waqi'am Ngeraskan Tentang Kiamat Disebut Surat Baca Ngerana Surat Waqi'ah Beres Asar 14 Kali Puting 40 Kali Yang Bagja Hirup Gitu Kulantaran Boga Sangkahan Dere Orang Beres Riyadh Waqi'ah Boga Sangkahan Bahwa Apa yang Kita Dapatkan Dari Allah Itu Karena Waqi'ah Itu Yang Kita Bacakan Karena Usaha Kita Doa Tahajud Boga Sangkahan Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Itu Karena Usaha Yang Kita Lakukan Karena Doa Yang Kita Panjatkan Kalau Kita Punya Anggapan Bahwa Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Berkat Dari Apa Yang Kita Baca Dari Apa Yang Kita Lakukan Faya Kila Fahmuka Anhu Berarti Kita Tidak Paham Akan Ketentuan Takdir Dari Allah Bahwa Sebetulnya Kunaan Atau Maka Orang Diparentah Kuna Doa Itu Semata-mata Hanya Untuk Menunjukkan Bahwa Kita Itu Hamba Bahwa Kita Itu Hamba Bahwa Kita Itu Tidak Akan Bisa Lepas Dari Takdir Dan Ketentuan Dari Allah Dan Kita Menyatakan Bahwa Allah Itu Adalah Tuhan Alasan Pertama Yang Bisa Memberikan Apapun Yang Kita Inginkan Itu Hanya Allah Semata Jadi Doa Itu Jangan Dianggap Sebagai Wasilah Akan Datangnya Pemberian Dari Allah Tapi Kita Berdoa Kepada Allah Tujuannya Semata Mata Untuk Menjelaskan Untuk Memperlihatkan Bahwa Kita Itu Betul Hamba Allah Dan Untuk Menyatakan Bahwa Allah Itu Adalah Rabbul Alamin Terus Kepada 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 Iku sababan dari sababi atau ihi in dalam Pawewehe Allah as-sabiki kangdingin Jalla maha agung apa hukmul azali Jalla maha agung apa hukmul azali hukum in dalam zaman azali Annyan dofa ingyenta den sendeakan iyesi hukmul azal Ilal ilali maring pirapiro illat Inayatuhu fika Inayatuhu utawi pertolongani Allah fika ing dalam sirok Ikulali syai'in ora kerna sawiji-wiji Minka saking sirok Wa aina kuntak lan iku ndi kuntak ono sirok Hina wajahat ing dalam mangsa ne madepka ing sirok Opo inayatuhu pertolongani Allah Wa qobalat lan madepka ing sirok Ila mahdul ifdoli angin Murni'ne anugrah Itu betul hamba yang nunjukkan bahwa gusti Allah itu Betul robbul alamin Hanya semata-mata untuk menunjukkan sifat kehambaan Dan menyatakan bahwa Allah itu betul robbul alamin Kunon makeulah dianggap bahwa adanya doa Adanya permintaan Adanya usaha yang kita lakukan itu Tidak boleh dijadikan anggapan Menjadi wasilah akan datangnya pemberian dari Allah Kaifah yakunullahiku Kaifah yakunu tolabukallahiku Rekumaha Permintaan orang anupaneri Sababan etajadis Sabab biato ihisabiki Dina pemberian agus Allah anung gestihla Pangus disebutkan dina hadis Bahwa setiap manusia itu sudah ditentukan takdirnya masing-masing Rizki na ajal Na gus ditentukan masing-masing Ker begitu di alam Ketika di alam ruhnya Di alam rahimnya Ketika di alam rahim Manusia itu sudah ditentukan takdirnya masing-masing Bahagia na Cilaka na Sedih na Senang na Milik na Rizki na Kabih gus ditentukan Der ayin aja lemah Ngadoa Gusti Allah ya Allah Hayang anu Misalkan hayang mobil Gusti Allah Hayang motor Padahal Kunon ceketadetnya Ulah dianggap bahwa Nga doate dijadikan sabab Ulah dianggapan bahwa Nga doate dijadikan sabab Karena datangna pemberian tigusti Allah Kunon maka Sabab reku maha eta Pedoa jadi Reku maha eta doa jadi Sebab karena turunna wasilah Turunna Pemberian tigusti Allah Sabab ketentuana Oke Saencan kugusti Saencan urang Nga doa diang dunia Nges ditentukan di alam ruh Diberena nges Kugusti Allah Bahula Ari nga doa Nakara Ayana Maknya doa nupaneri Jadi sabab Karena datangna Pemberian tigusti Allah Nunggus ditutupkan Tijaman bakul Dekah arti akwa akal manusia Mantak ulah Anggap bahwa Nga doa Adi sabab Karena turunna Wasilah Karena turunna Fadol tigusti Allah Tapi nga doa Mangan ukur sebatas Jeng nunjukkan bahwa Orang itu bener hamba Rekasahadi Orang menta Rekasahadi Orang menta Pertolongan Laman lain Gugusti Allah Jadi sebata-mata Hanya untuk nunjukkan Karena agungna Gugusti Allah Jalla hukmul azali Ayyan dopa Ilal ama Ilal ilali Lamon Orang boga Anggapan bahwa Nga doa Teh elad Elateh lesan Pemberian tigusti Allah Maklul Nudi elatan Nudi jadikan Hal anu terjadi Karena adanya ilad Jalla hukmul azali An yan dopa Ilal ilali Maha mulia Atuh hukm Tigusti Allah Ketetapan Tigusti Allah Anung gusti Tetepkan Tiba hula Kene Ayyan dopa Ilal ilali Rek dikaitkan Rek disandarkan Rek dihijikan Karena adanya doa Yang kita panjatkan Baru saja Reku maha Gusti Allah Kan ketentuan Tigusti Allah Menggusti Bahula Reku maha Ketentuan Gusti Allah Ayya kaitan Jeng doa Anu paneri Tebisa Jalla hukmul azali An yan dopa Ilal ilali Sungguh agung Ketetapan Dari Allah Dari zaman azali Yang tidak mungkin Disandarkan Kepada Sebab Akibat Atau yang tidak Bisa dikaitkan Dengan doa Yang kita panjatkan Terus Inayatuhu fika La lishai in minka Kalau Saudara-saudara Perhatikan Rekaman hikam 2011 2012 2013 Sampai 2015 Juzika 2 maha Tara panjang lebar Nggak Sekarang hari Buka irtibatna Dina hikmah Juzika 2 maha Inayatuhu Pirakwa ina Wad Gitu panjang Kurang rek panjang Sungguh adab Wad Gitu panjang lebar Pirakura Kurang rek panjang lebar Kurang manutur Guna ya Kurang manutur Inayatuhu Fika La lishai in minka Inayatuhu Inayatuhu Fika La lishai in minka Pernahkah kita Membutuhkan Pertolongan Dari Allah Pernah mengalami Masa sulit Piraha Ayang naon Pernahkah kita Mengalami masa sulit Kalau kita sedang Mengalami masa sulit Ditolong atau tidak Nume reka sulitan Tesaha Allah Maktak Mantak Nume akal Bisa ngelengitkin Tesaha Iya Kayitana Jeng hikmah Kayak dihanap Dina juzika hiji La tarpaan Hajatan Ila goyiri Kadinya Kayitana Ketika kita Mengalami Kesulitan Yakini Bahwa yang mendapatkan Kesulitan itu Yang mendatangkan Kesulitan itu Adalah Allah Karena yang mendapat Mendatangkan Kesulitan itu Adalah Allah Maka tidak akan Ada yang bisa Menghilangkan Kesulitan itu Kecuali Allah Nah Lamun orang Mekir menang Kesulitan Biasanya sok naon Lamun orang Kesusah Biasanya sok naon Nga doa Hayang naon Hayang gerak Kesulitan Beres Apakah Kemudian setelah Kita berdoa Kepada Allah Sering terjadi Kesulitan itu Lepas Sering Kadang kalah Lepas Kadang kalah Beres Kumaha Lamun orang Keremenangka Kesulitan Kemudian kita Berdoa Kepada Allah Munajat Kagusti Allah Hayang lepas Tina etaka Kesulitan Apakah Pertolongan Dari Allah Itu Karena Apa yang Kita lakukan Atau Karena Hanya Keagungan Dari Allah Semata Inayatuhu Fika Allah Memberi Pertolongan Kepadamu La Lishai In Minka Itu bukan Tergantung Dari usaha Apa yang Kamu Lakukan Namun Namun Kurang Tergantungan Kemudian Kita Berdoa Kepada Allah Lalu Kesulitan Itu Allah Hilangkan Lalu Kita Dilepaskan Dari Kesulitan Itu Yakini Bahwa Allah Melepaskan Kesulitan Itu Bukan Karena Apa yang Kita Lakukan Tadina Susah Kulantaran Kulantaran Hayang Benghar Maca Surat Wakiah Boga Sangkaan Bahwa Nunga Nungyun Benghar Maca Surat Wakiah Padahal Nunga Benghar Masah Westi Allah Nges Waktu Dibenghar Wainakun Ta'ina Wajahat Kainayatuh Dan Dimana Posisi Engkau Ketika Pertolongan Dari Allah Itu Sudah Datang Wa Kobalat Ria Yatuh Dan Ketika Sudah Menghadap Kepadamu Penjagaan Dari Allah Jadi Kesulitan Yang kita Alami Lalu Kesulitan Itu Hilang Karena Bukan Kalau kita Mengalami Kesulitan Lalu Kita Melakukan Doa Kepada Allah Jangan Punya Anggapan Bahwa Doa Yang kita Panjatkan Itu Menjadi Wasilah Menjadi Sebab Akan Hilangnya Kesulitan Tapi Yakini Bahwa Kesulitan Itu Hilang Yang Mendatangkan Kesulitan Allah Dan Yang Akan Menghilangkan Kesulitan Itu Juga Allah Juga Di zaman Azali Tidak Ada Keikhlasan Amal Dan Belum Ada Amal Yang Kita Lakukan Yang Ada Di Sana Hanyalah Anugerah Yang Allah Berikan Kepada Kita Jadi Kesulitan Diberi Kugusti Allah Bakal Dilengitkan Kugusti Allah Lengit Naka Sulitan Tigusti Allah Lain Kulantaran Usaha Orang Semata Mata Itu Hanya Anugerah Atau Fadol Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Alim Alimau And Annal Ibadat In Satuhun Piruh Piruh Hamba Iku Yatasawwafuna Ngintip Ngintip Ya Ibad Ila Dhu Huri Siril Inayati Maring Dhahire Rahasia Pertolongan Fakolak maka ngandika Allah Yahtasu birahmatihi Mayasya Yahtasu nangtuakan Allah Birahmatihi kalawan Rahmati Allah Man inghuang yasha u kangkar Piasi man Masa gancang ting haji Mereka karaku kita hiji Wa alimaklan Wiswaruh iya Allah Annahu ingsatuhune Kalakuan ikulau Kholak Lamun Ngan tepakan Allah Hum ing iya ibad Wadhalika lan utawi Mangkono mengkono Lahu kholak Lataraku maka yakti bakal Ninggalakan iya si ibad Al amala ing amal I'tima dan I'tima dan kernak tetegenan Alal azali ing atasi Hukum azali Fakolak maka ngandika Allah Inna rahmatullahi Koribum minal muhsinin Inna rahmatullahi Satuhune rahmatullah Iku koribun kang maha parak Minal muhsinina Saking piro-piro Uang kang gawe Kabagusan kabih Alima annala ibadah Wallahu a'lam bisawab Masih lila keneh Karakwe kahiji Bisik Gantan Tamat Mbah usum Salawat Allahumma salli ala nabiyyil hashimi muammadi wa ala alihi Pasal limtas lima Pasal limtas lima Marahmatullahi Ima